Intro Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Chris Montano. Ketika itu, ia sedang pergi menuju ke sebuah markas mafia di Meksiko. Setibanya di sana, ia dihadang beberapa penjaga dan terlibat perkelahian yang sangat sengit. Tak lama kemudian, Montano menemukan dua koki yang terlihat sangat ketakutan. Mereka memohon kepadanya untuk tidak menyakitinya, karena mereka hanyalah seorang koki yang tidak tahu menau dengan semua masalah yang terjadi. Alhasil, karena Montano merasa kasian, ia lantas membiarkan mereka pergi. Setelah melewati beberapa anggota mafia, Montano akhirnya bertemu dengan pemimpin mereka yang bernama Sanchez. Sanchez mengungkapkan bahwa istri Montano telah diculik oleh gengnya. Sanchez akan melepaskan istrinya dengan sarak. Montano harus setuju untuk bekerja dengannya selama enam jam. Untuk beberapa saat, Montano menolak tawaran itu. Akan tetapi, Sanchez mengancamnya dengan mengatakan istri Montano akan mendapat masalah besar jika ia tidak segera menuruti perintahnya. Akhirnya, dengan terpaksa ia setuju bekerja untuk Sanchez selama enam jam. Sanchez menjelaskan kepadanya bahwa misi Montano adalah menghabisi enam musuh Sanchez dalam waktu enam jam. Sanchez sudah menyiapkan mobil dan senjata untuk Montano dan berjanji untuk mengirimkan rincian di mana menemukan musuh-musuh itu di ponselnya. Jika Montano berhasil dalam tugas tersebut, maka Sanchez akan melepaskan istrinya. Montano ingin memeriksa mobil dan senjata yang telah disiapkan oleh Sanchez untuknya. Namun, ketika ia akan memulai misinya, ia menemukan dua koki bersembunyi di dalam mobil tersebut. Mereka memohon kepada Montano agar membawa serta mereka pergi dari sana. Mereka bersedia membantunya dengan menjadi petunjuk arah dan membawanya kemanapun ia akan pergi. Mendengar penjelasan itu, Montano akhirnya mengizinkan mereka untuk bergabung dan segera pergi dari sana. Keberadaan mereka kini yang tak lain sebenarnya tengah mencari saudara perempuan yang telah lama hilang. Mereka bekerja secara sembunyi-sembunyi sebagai koki di tempat Sanchez, berharap bisa menemukannya. Sayangnya, mereka tidak menemukan adiknya di sana. Kembali kedua hari sebelumnya, sebelum semua masalah ini dimulai, kehidupan keluarga Montano tampak sempurna. Ia memiliki istri dan anak perempuan yang cantik, dan kehidupannya baik-baik saja. Montano sendiri adalah pensiunan Kapten Marinir Amerika. Pagi itu, istrinya yang tak lain adalah seorang pengusaha properti, sedang bersiap-siap untuk pergi ke luar kota untuk beberapa hari. Ia memastikan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Montano dan putri mereka sebelum ia pergi. Malam harinya, ketika Montano sedang membuat makan malam, ia ditelepon oleh istrinya. Montano dengan bersemangat memberitahu istrinya bahwa Duta Besar Perancis baru saja menawarinya sebuah pekerjaan untuk melatih pasukan khusus Perancis. Istrinya kemudian memintanya untuk menunggu sampai ia kembali sebelum menerima pekerjaan itu. Secara mengejutkan, tiba-tiba datang dua agen FBI muncul, Montano, lantas bertanya apa yang terjadi. Agen tersebut lantas mengatakan bahwa istri Montano tidak ada di sana. Mendengar hal itu, Montano tidak percaya apa yang ia dengar, karena mereka telah menikah selama 18 tahun. Namun, agen FBI menunjukkan kepadanya bukti bahwa istrinya tidak berpergian ke kota berikutnya sesuai rencana. Tetapi sebenarnya sedang dalam perjalanan ke Meksiko. Beberapa jam kemudian setelah FBI pergi, Montano mencoba menghubungi istrinya, tetapi teleponnya mati. Dan pada saat itulah, ia kemudian mendapat telepon dari seorang pria yang bernama Sanchez. Sanchez menjelaskan kepadanya bahwa ia membenarkan apa yang dikatakan oleh FBI. Perkataan yang menyebutkan bahwa istri Montano merupakan bagian dari kartel. Akan tetapi, dia bukanlah anggota Sanchez, melainkan bagian dari kelompok saingan kartel Sanchez, dan sekarang Sanchez telah menyandra istrinya. Dia kemudian mengancam Montano. Jika ia ingin menyelamatkan istrinya, maka ia harus bersedia untuk datang ke markasnya di Meksiko keesokan harinya. Sebelum pergi, Montano terlebih dahulu menitipkan putrinya di tempat ibunya. Ketika tiba di rumah ibunya, ia menjelaskan bahwa ia akan pergi selama beberapa hari. Ia meminta kepada ibunya untuk merawat putrinya. Tetapi, ia hanya mengatakan kepadanya bahwa ia akan pergi ke Meksiko untuk menjemput istrinya. Kembali ke masa kini di mana Montano akan menghadapi target pertamanya, yaitu seorang bos mafia narkoba. Pada saat itu, ia tidak sendirian. Ia punya dua koki bersamanya yang bersedia akan membantunya. Montano menyuruh para koki untuk tetap di dalam mobil. Sementara ia akan masuk ke dalam. Ketika Montano mendekati rumah itu, ia bertemu dengan beberapa anak buah bos mafia tersebut. Dan baku tembak pun terjadi. Pada saat itu, Montano berhasil menjatuhkan beberapa anak buah bos. Tak lama setelah itu, ia memberitahu bahwa seorang wanita yang ia temukan di sana untuk pergi. Karena ia tak ingin menyakitinya. Montano kemudian melanjutkan pencariannya ke dalam rumah. Dan akhirnya, ia menyudutkan bos mafia itu. Rupanya, bos mafia itu telah tahu bahwa Montano diberintahkan oleh Sanchez. Yang tak lain berniat ingin menguasai wilayahnya. Bos mafia itu mencoba menawari Montano dengan banyak uang untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi Montano tidak tertarik dengan uang itu. Ketika bos mafia itu mencoba menyerang Montano, ia segera melepaskan tembakan ke arahnya. Montano mengirimkan foto bos mafia saingannya yang telah tewas kepada Sanchez. Sebagai bukti bahwa ia telah menyelesaikan tugas pertamanya. Pada saat yang sama, Sanchez mengirimi Montano foto lokasi target berikutnya yang saat ini sedang berada di restoran. Tak lama setelah itu, Montano keluar dengan membawa salah satu mobil dari sana. Ia menyuruh para koki untuk pergi dan tidak mengikutinya. Ia lantas segera meninggalkan para koki itu. 30 menit kemudian, Montano tiba di tempat parkir di sebuah gedung. Ia kemudian mencoba membidik target keduanya menggunakan senapan sniper. Namun, ketika ia bersiap, ia mendapati kedua koki itu mengikutinya. Pada awalnya, Montano kesal karena ia lebih suka bekerja sendirian dalam misi berbahaya seperti itu. Namun, para koki menjelaskan bahwa mereka sedang mencari adik perempuan mereka yang mereka yakini diculik oleh salah satu bos mafia yang diincar oleh Montano. Meski demikian, Montano tetap bersikeras untuk menjauhkan mereka dari bahaya. Ia kemudian melanjutkan ke atas gedung dan membidik targetnya yang berada di sebuah restoran di bawah. Targetnya, kini adalah seorang bos mafia yang mengendalikan wilayah barat. Tak menunggu lama, Montano melepaskan tembakan dan berhasil menghabisinya. Ia kemudian kembali menelpon Sanchez untuk mengatakan bahwa misi kedua telah selesai. Saat itu, Sanchez ingin gambar sebagai bukti. Tetapi Montano menjelaskan bahwa ia harus menembak dari jauh. Untungnya, Sanchez mempercayainya. Namun, Sanchez bersikeras bahwa ia tetap harus menyertakan bukti foto pada misi berikutnya. Atau, jika tidak, maka ia akan menyakiti istri Montano. Ketika Montano kembali ke tempat parkir, tanpa diduga, datang segerombolan orang yang tiba-tiba menyerangnya. Dan terjadilah baku tembak di sana. Untungnya, ia berhasil mengalahkan mereka. Akan tetapi, ia telah menggunakan semua pelurunya. Dan tepat ketika ia menyadari hal itu, muncul seorang wanita yang telah ia lepaskan sebelumnya. Sementara wanita mengetahui bahwa Montano telah kehabisan peluru, maka ia berjalan dengan santai untuk menghabisinya. Sialnya, sebelum berhasil menghabisi Montano, ia telah ditembak terlebih dahulu oleh orang lain. Yang tak lain adalah sang koki yang selama ini berusaha untuk tetap bersama Montano. Beberapa saat kemudian, Montano mendapat kepesan dari Sanchez tentang target berikutnya yang sekarang bersembunyi di sebuah villa. Montano kemudian memutuskan untuk membawa dua koki bersamanya saat mereka berpergian. Sanchez kembali mengingatkan Montano bahwa ia hanya punya beberapa jam lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Sanchez juga mengancam akan menculik putri Montano. Karena kesal mendengar semua ancamannya, Montano balik memberingatkan Sanchez bahwa jika ia berani menyakiti putrinya, maka Montano akan terus mengejarnya. Setelah panggilan itu berakhir, ia segera memeriksa putrinya untuk memastikan bahwa ia masih aman di rumah neneknya. Dia kemudian menyuruhnya untuk tinggal di motel bersama neneknya untuk sementara waktu supaya lebih aman. Mereka memperhatikan target yang sedang berenang di belakang vilanya. Di sana, Montano meminta para koki untuk berjaga-jaga saat ia menyelinap ke dalam vila. Begitu masuk ke dalam, Montano langsung melumpukan para penjaga. Akhirnya, Montano berhasil memocokkan targetnya dengan menodongkan senjatanya. Rupanya, bos mafia itu juga telah menebak bahwa Sanchez pasti telah mengirim Montano. Ia lalu keluar dari kolam renah dan mencoba menyuap Montano. Akan tetapi, ia diam-diam meraih pistol. Montano bertindak cepat dan melepaskan tembakan ke arah target terlebih dahulu. Setelah itu, ia mengambil foto target ketiga dan mengirimkannya ke Sanchez. Tak lupa, ia juga meminta informasi tentang target berikutnya. Montano kemudian bergabung kembali dengan dua koki tersebut dan segera menuju ke lokasi target keempat. Montano dan para koki itu akhirnya sampai di lokasi target keempat. Di sana, ia meminta para koki untuk menunggu di dalam mobil dan menyuruh mereka datang membantu jika ia tidak kembali dalam waktu 30 menit. Kali ini, targetnya adalah bos mafia yang terlibat dalam perdagangan manusia. Montano segera melumpuhkan anak buah bos mafia tersebut. Setelah menjatuhkan mereka semua, dia memasuki ke dalam ruangan. Akan tetapi, tanpa sadar, ia kini ditodong senjata oleh asisten bos dari arah belakang. Tepat ketika Montano diperintahkan untuk menjatuhkan senjatanya, bos itu tiba-tiba tertembak dan penembaknya adalah Savannah. Di saat yang sama, Montano juga tertembak di bagian samping perut. Savannah merasa kasihan pada Montano dan dengan cepat membawanya ke rumah temannya yang merupakan seorang dokter hewan. Di sisi lain terlihat kedua agen FBI yang sebelumnya berkunjung ke rumah Montano. Mereka menuju ke motel mencoba mencari putri Montano dan neneknya menggunakan pelacak ponsel pemerintah dan akhirnya mereka berhasil. Namun, secara mengejutkan, agen-agen ini akhirnya membunuh ibu kandung Montano. Ternyata, mereka adalah agen korup yang bekerja untuk Sanchez. Dan sekarang, mereka berencana untuk menculik putri Montano. Mereka kemudian dengan paksa memasukkan putri Montano ke dalam mobil. Adegan kemudian beralih ke Montano, Savannah, dan Koki yang kini telah tiba di rumah teman Savannah. Awalnya, mereka mendapatkan sambutan dengan sebuah todongan senjata. Akan tetapi, Savannah menjelaskan bahwa mereka ada di sana untuk meminta bantuan karena Montano tertembak di bagian perutnya. Setelah setelah itu, ia membiarkannya masuk. Montano segera dirawat dan pelurunya dikeluarkan dari tubuhnya. Beberapa saat kemudian, tiba di mana momen teman Savannah hendak menuangkan minuman. Dua orang Koki itu terkejut ketika mereka melihat kalung yang dikenakannya. Tak lama kemudian, kedua Koki tersebut lantas menanyakan dari mana ia mendapatkan kalung tersebut. Teman Savannah menjawab bahwa ia menerimanya dari ibunya ketika ia berumur 10 tahun. Mendengar hal tersebut, kedua Koki itu pun mulai menangis karena ternyata itu adalah adik mereka yang telah menghilang pada usia 10 tahun. 30 menit kemudian, Montano terlihat bersiap-siap menyelesaikan misinya. Para Koki masih berkeinginan untuk membantunya. Akan tetapi, Montano melarangnya. Ia menjelaskan bahwa karena tujuan utama mereka adalah menemukan adik perempuannya dan sekarang mereka telah menemukannya. Meski demikian, para Koki masih bersikeras membantu Montano untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Di tengah perjalanan, Sanchez mengirimkan informasi tentang target kelima dan keenamnya. Ternyata, kedua target tersebut ada di dalam tempat yang sama. Sehingga memungkinkan Montano untuk menghabisi keduanya sekaligus. Adikkan beralih ke tempat barang rongsokan mobil di mana terlihat seorang lelaki tua, seorang bos mafia yang menjual wanita. Lelaki tua ini adalah target kelima Montano dan ia sedang menunggu pembelinya. Beberapa saat kemudian, pembeli itu tiba dan ternyata pembelinya adalah istri Montano yang bernama Sarah. Hal ini mengungkapkan bahwa selama ini Sarah tidak diculip oleh kelompok Sanchez. Di samping itu, sekarang Sarah ternyata juga menjadi target ke enam Montano. Akan tetapi, Montano tidak menetanginya karena mafia biasanya menggunakan nama Samara. Sementara itu, Montano dan dua Koki tiba di sebuah kuburan. Di sana, ia menunjukkan bahwa targetnya berada di dekat tumpukan pangkai mobil di belakang kuburan. Sehingga mereka harus bersiap-siap. Pada saat yang sama, Montano menerima telepon dari agen FBI yang koru. Mereka memintanya untuk segera menyelesaikan tugas Sanchez. Mereka juga menyebutkan bahwa mereka baru saja menculik putrinya. Montano seketika itu menjadi marah. Ia bersumpah bahwa jika terjadi sesuatu pada putrinya, maka ia akan menghabisi para agen FBI tersebut. Adikan kembali ke Sarah dan lelaki tua itu. Sarah baru saja mentransfer uang ke lelaki tua itu untuk membeli seorang wanita. Tiba-tiba, Montano datang dan mulai menembak semua orang yang ada di sana. Sarah masih tidak menyadari yang menyerangnya adalah Montano. Hingga tiba satu momen di mana Montano dan Sarah akhirnya saling menodongkan senjata. Keduanya kaget, saat itu Montano tidak tahu kalau Sarah terlibat dengan kartel. Begitu pula Sarah yang tidak menyangka bahwa Montano akan menempukannya di tempat ini. Keduanya terdiam sejenak, saling menatap dan senjatanya di tangan. Sarah mencoba menjelaskan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain, bahwa ia terlibat dalam dunia ini untuk melindungi keluarganya. Montano merasa kesal dan marah, tetapi juga sadar bahwa ia harus menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan putrinya. Beberapa waktu berselang, datang lelaki tua yang mencoba menghabisi Montano. Tetapi Sarah dengan segera menanganinya. Bersamanya, ia kemudian menjelaskan semua kepada Montano. Sarah mengungkapkan bahwa ayah kandungnya adalah pemimpin kartel besar Meksiko yang meninggal 10 tahun yang lalu. Ternyata, Sarah dipaksa oleh dua agen FBI untuk bertindak sebagai informan untuk menjaga siapapun mengambil tempat ayahnya. Namun agen FBI ini diam-diam bekerja dengan Sanchez yang merupakan orang yang benar-benar mengincar kekuasaan. Sarah benar-benar ingin berhenti bekerja sebagai informan, tetapi FBI itu mengancam keselamatan Montano dan putri mereka sehingga ia tidak punya pilihan lain. Pada posisi ini, Montano ataupun Sarah sekarang menjadi sosok yang potensial untuk mengambil alih peran kartel ayahnya. Montano kemudian memberitahu Sarah bahwa putri mereka sekarang disandara oleh FBI dan Sanchez. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan putri mereka adalah dengan melenyapkan Sarah. Mendengar ini, Sarah meminta Montano untuk melanjutkan tugasnya. Setelah mempertimbangannya, Montano dengan sedih akhirnya menghabisi istrinya. Montano kemudian mengambil foto Sarah dan lelaki tua itu untuk dikirim ke Sanchez karena mereka adalah targetnya. Setelah itu, Montano memberitahu dua koki bahwa pekerjaannya telah selesai dan mereka harus segera pergi. Adegan kemudian beralih ke markas Sanchez dan FBI yang terlihat sedang menunggu Montano. Ketika Montano tiba, ia meminta agar mereka segera melepaskan putrinya. Ketika mereka melepaskannya, FBI berkomentar betapa beratnya hari itu bagi Montano karena kehilangan keduanya. Istri dan ibunya. Hanya dalam waktu satu hari saja. Montano terkejut ketika mendengar pernyataan FBI tersebut. Belum sempat ia meluapkan amarahnya, tiba-tiba salah satu anak buah Sanchez melumpukannya. Sepertinya mereka akan berencana membunuh Montano karena mereka tahu ia akan menjadi ancaman jika dibiarkan hidup. Tepat ketika Sanchez hendak menembak, terjadi baku tembak di sana dengan munculnya Sarah yang melepaskan serangkaian tembakan ke kelompok Sanchez. Ternyata Montano dan Sarah sebelumnya telah memalsukan kematiannya. Beberapa saat kemudian ketika ia sedang mencari keberadaan Sanchez, ia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah todongan senjata yang tak lain adalah Sanchez. Untungnya seorang koki yang diam-diam telah mengikuti Montano, ia segera menembak Sanchez. Salah satu tembakan itu mengenai kaki Sanchez. Akan tetapi ia berhasil melarikan diri dengan helikopter. Sementara Sarah melawan seorang agen FBI wanita dan berhasil menjatuhkannya. Juga beberapa kru Sanchez yang tersisa. Di sisi lain, Montano sedang mencoba menenangkan putrinya. Sialnya, tiba-tiba ia ditembak oleh agen FBI yang kurung. Beberapa saat kemudian, Sarah datang untuk membantu Montano yang terlihat kewalahan. Akan tetapi ia rupanya telah kehabisan peluru. Tepat ketika agen FBI itu akan menembak Sarah, Montano mengambil kesempatan dan berhasil menembak agen tersebut. Setelah melalui hari yang melalahkan, akhirnya Montano dan keluarganya selamat dari cobaan tersebut. Tiga bulan kemudian, saat perayaan Barongsai di tahun baru Imlek, ketika melihat Sanchez yang tengah mengundikan mobilnya. Tepat ketika ia akan melewati Barongsai, datang Montano dan Sarah yang seketika itu langsung menembaknya. Setelah kejadian tersebut, terlihat dua koki yang menyamar sebagai Barongsai. Mereka menjalankan aksinya guna menghalangi laju mobil Sanchez sehingga Montano dan Sarah berhasil menghabisinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.